hohohohohoho assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat trainer jumpa lagi nih bersama saya bang trainer pokemon masih di awal tahun 2022 ini dimanapun kalian berada semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dinimpahkan banyak rezeki ya pada video kemarin bang trainer ini udah bahas nih tentang pokemon bertipe normal yaitu porygon beserta evolusinya pokemon bertipe karang atau air yaitu omanit dan kabuto beserta evolusinya dan ada pokemon aerodaktil nah pada video kali ini bang trainer akan mengulas sedikit lanjutan pokemon bertipe normal pokemon legendaris, pokemon bertipe naga dan pokemon bertipe telepati tapi sebelum lanjut nonton videonya jangan lupa nih buat para sahabat trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya nah apasajakah pokemonnya yang pertama ada pokemon yang bernama munclak munclak ini merupakan pokemon tipe normal pokemon ini termasuk kategori pokemon makan besar dalam pokedex, munclak ini berada di nomor urut 446 munclak memiliki tinggi 0,6 meter dan berat 105,0 kilogram munclak memiliki kemampuan memungut pokemon dapat mengambil barang yang digunakan oleh pokemon lawan selama pertarungan dapat juga digunakan untuk mengambil barang di luar pertarungan munclak juga memiliki kemampuan lemak tebal pokemon dilindungi oleh lapisan lemak tebal sehingga kerusakan oleh jurus tipe fire dan ice berkurang setengah munclak hanya peduli untuk makan sebanyak-banyaknya pokemon ini tidak peduli pada rasa makanan dan makanan busuk pun tidak masalah baginya munclak menyimpan makanan di dasar rambut tubuhnya kadang pokemon ini bersedia membagi sesuap makanannya hanya kepada yang dia percayai munclak memiliki kelemahan terhadap pokemon tipe petarung dalam statistik pokedex, hit pointnya ini bernilai 8 serangannya bernilai 5 pertahanannya bernilai 3 serangan khususnya bernilai 3 pertahanan khususnya bernilai 5 kecepatannya bernilai 1 munclak ini nantinya akan berevolusi menjadi pokemon yang bernama snorlax yang kedua ini ada pokemon yang bernama snorlax snorlax ini merupakan pokemon tipe normal pokemon ini termasuk kategori pokemon tidur snorlax ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari pokemon yang bernama munclak snorlax memiliki tinggi 2,1 meter dan berat 460,0 kg snorlax memiliki tinggi 2,1 meter dan berat 460,0 kg snorlax memiliki kemampuan imunitas sistem kekebalan tubuh pokemon mencegah efek racun snorlax juga memiliki kemampuan lemak tebal pokemon dilindungi oleh lapisan lemak tebal sehingga kerusakan oleh jurus tipe fire dan es berkurang setengah snorlax tidak akan puas snorlax sebelum makan sebanyak 400 kg tiap harinya dia tertidur begitu selesai makan karena perutnya kuat snorlax tidak akan sakit perut walaupun memakan makanan berjamur atau makanan busuk sekalipun snorlax sendiri memiliki kelemahan terhadap pokemon tipe petarung dalam statistik pokedex hit pointnya ini bernilai 10 serangannya bernilai 7 pertahanannya bernilai 4 serangan khususnya bernilai 4 pertahanan khususnya bernilai 7 kecepatannya bernilai 2 selanjutnya ada 3 macam pokemon legendaris nih yang pertama ada pokemon yang bernama arti kuno arti kuno ini merupakan pokemon tipe es dan terbang pokemon ini termasuk kategori pokemon beku arti kuno memiliki tinggi 1,7 meter dan berat 55,4 kg arti kuno memiliki kemampuan tekanan meningkatkan penggunaan pp pokemon lawan dengan memberi tekanan terhadapnya arti kuno adalah pokemon burung legendaris yang dapat mengontrol es kepakan sayapnya kepakan sayapnya mendinginkan udara di sekitarnya konon salju akan turun ketika pokemon ini terbang arti kuno sendiri memiliki kelemahan terhadap pokemon tipe api, listrik, karang, dan logam dalam statistik pokedex hit pointnya ini bernilai 4 serangannya bernilai 4 pertahanannya bernilai 4 serangan khususnya bernilai 5 pertahanan khususnya bernilai 5 kecepatannya bernilai 5 arti kuno ini tidak memiliki bentuk evolusi yang kedua ada pokemon yang bernama zapdos nah zapdos ini merupakan pokemon tipe listrik dan terbang pokemon ini termasuk kategori pokemon serangan listrik zapdos ini memiliki tinggi 1,6 meter dan berat 52,6 kilogram zapdos memiliki kemampuan tekanan meningkatkan penggunaan pp pokemon lawan dengan memberi tekanan terhadapnya zapdos adalah pokemon burung legendaris yang dapat mengontrol listrik ia biasa tinggal di awan petir pokemon ini dapat menyerap kekuatan dari serangan petir zapdos sendiri memiliki kelemahan terhadap pokemon tipe S dan karang dalam statistik pokedex hit pointnya ini bernilai 4 serangannya bernilai 5 pertahanannya bernilai 4 serangan khususnya bernilai 6 pertahanan khususnya bernilai 4 kecepatannya bernilai 5 zapdos ini tidak memiliki bentuk evolusi yang ketiga ada pokemon yang bernama Moltres Moltres ini merupakan pokemon tipe api dan terbang pokemon ini termasuk kategori pokemon lidah api Moltres memiliki tinggi 2,0 meter dan berat 60,0 kilogram Moltres ini memiliki kemampuan tekanan meningkatkan penggunaan PP pokemon lawan dengan memberi tekanan terhadapnya Moltres ini merupakan pokemon burung legendaris yang dapat mengontrol api jika pokemon ini terluka konon ia akan terjatuh ke lautan magma di mulut gunung berapi untuk membakar dan menyembuhkan dirinya Moltres sendiri memiliki kelemahan terhadap pokemon tipe air listrik dan karang dalam statistik pokedex hit poinnya ini bernilai 4 serangannya bernilai 5 pertahanannya bernilai 4 serangan khususnya bernilai 6 pertahanan khususnya bernilai 3 kecepatannya bernilai 5 Moltres ini tidak memiliki bentuk evolusi berikutnya ada pokemon bertipe naga nih yang pertama ada pokemon yang bernama dratini dratini ini merupakan pokemon tipe naga pokemon ini termasuk kategori pokemon naga dratini memiliki tinggi 1,8 meter dan berat 3,3 kg dratini memiliki kemampuan ganti kulit pokemon dapat memulihkan kondisi statusnya sendiri dengan mengganti kulitnya pokemon ini masih lemah dan biasanya bersembunyi di dasar air memakan apapun yang tenggelam ke dasar dan hidup tenang di sana pokemon ini berganti kulit hampir setiap hari dan bertumbuh semakin besar kulitnya sangat halus begitu setelah selesai berganti kulit dratini sendiri memiliki kelemahan terhadap pokemon tipe ls, naga, dan peri dalam statistik pokedex hitpointnya ini bernilai 2 serangannya bernilai 3 pertahanannya bernilai 2 serangan khususnya bernilai 2 pertahanan khususnya bernilai 2 kecepatannya bernilai 3 berarti ini nantinya akan berevolusi menjadi pokemon dragon air yang kedua ada pokemon yang bernama dragon air dragon air ini merupakan pokemon tipe naga pokemon ini termasuk kategori pokemon naga dragon air ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari pokemon yang bernama dratini dragon air memiliki tinggi 4,0 meter dan berat 16,5 kg dragon air memiliki kemampuan ganti kulit pokemon dapat memulihkan kondisi statusnya sendiri dengan mengganti kulitnya danau tempat tinggal dragon air berisi banyak sesaji dari orang-orang sekitar karena mereka percaya bahwa pokemon ini dapat mengontrol cuaca ada yang bilang bahwa siapapun yang melihat pokemon ini terbang di langit dan menggeliatkan tubuhnya pada hari tahun baru ia akan senantiasa sehat sepanjang tahun dragon air sendiri memiliki kelemahan terhadap pokemon tipe es naga dan peri dalam statistik pokedex hitpointnya ini bernilai 3 serangannya bernilai 4 pertahanannya bernilai 3 serangan khususnya bernilai 3 pertahanan khususnya bernilai 3 kecepatannya bernilai 4 dragon air ini nantinya akan berevolusi menjadi pokemon yang bernama dragon knight yang ketiga ada pokemon yang bernama dragon knight dragon knight ini merupakan pokemon tipe naga dan terbang pokemon ini termasuk kategori pokemon naga dragon knight ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari pokemon dragon air dragon knight memiliki tinggi 2,2 meter dan berat 210,0 kg dragon knight memiliki kemampuan kekuatan mental pokemon menjadi sangat terfokus sehingga pokemon terlindungi dari kondisi terkejut pokemon ini dapat dengan sangat mudah terbang di atas lautan yang menggelora para kapten kapal memanggil pokemon ini sebagai bentuk inkarnasi lautan kamu akan sering mendengar cerita pokemon baik hati ini menyelamatkan orang atau pokemon lain yang tenggelam dragon knight sendiri memiliki kelemahan terhadap pokemon tipe es karang, naga, dan peri dalam statistik pokedex hitpointnya ini bernilai 4 serangannya bernilai 7 pertahanannya bernilai 4 serangan khususnya bernilai 5 pertahanan khususnya bernilai 4 kecepatannya bernilai 4 selanjutnya ada pokemon yang bertipe telepati nih yang pertama ada pokemon yang bernama meutok meutok ini merupakan pokemon tipe telepati pokemon ini termasuk kategori pokemon genetika meutok ini memiliki tinggi 2,0 meter dan berat 122,0 kg meutok memiliki kemampuan tekanan meningkatkan penggunaan pp pokemon lawan dengan memberi tekanan terhadapnya meutok adalah pokemon yang diciptakan dengan menggunakan manipulasi genetika tetapi walaupun ilmu dan teknologi manusia berhasil menciptakan tubuh pokemon ini mereka tidak berhasil memberikan meutok hati yang lemah lembut meutok sendiri memiliki kelemahan terhadap pokemon tipe serangga hantu dan kegelapan dalam statistik pokedex hitpointnya ini bernilai 7 serangannya bernilai 7 pertahanannya bernilai 6 serangan khususnya bernilai 10 pertahanan khususnya bernilai 6 kecepatannya bernilai 8 miuto ini tidak berevolusi nah itulah tadi pokemon bertipe normal pokemon legendaris pokemon bertipe naga dan pokemon bertipe telepati menurut kalian bentuk pokemon manakah yang akan kalian pilih jika kalian suka dengan video yang telah bang trainer bawakan jangan lupa tekan tombol subscribe like komen dan share ya semoga sahabat trainer sehat selalu salam hangat sahabat trainer sampai ketemu kembali pada video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati